Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Membahas seputar dunia elektronik dan audio Oke telur di video kali ini Kita mau review Sekaligus nanti kita Akan load ya coba kita load Power rakitan dari Nanda Audio Militar ini pesanannya Mas Irawan yang ada di Maluku Utara Beliau memesan spek tertinggi Oke sebelum saya lanjut Saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlangganan Silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang mau order power maupun Sound packet bisa langsung Jabri nomor biasa di bawah sini Untuk teman-teman yang rumahnya Daerah Militar dan sekitarnya Area Jawa Timuran bisa langsung datang Ke rumah saya Rumah saya tepatnya di Militar Kanigoro bisa dicek di Google Map Nanda Audio Militar Jawa Timur bulu ya rumah saya Yang mau langsung datang Langsung pengen tahu barangnya Munggo Kalau barangnya ready bisa langsung dibayar bulu Oke lanjut Ini kita review kan dulu Untuk video perakitan Mulai ngerakit dari nol Sampai jadi seperti ini Ada di video yang sebelumnya lor Bisa disimak ya Videonya Atau bisa klik link Di deskripsi Nanti Insya Allah Saya kasih linknya Di deskripsi Oke lanjut Kita review kan Ini boxnya Maka versi X-Mac ya Warna merah Nah ini sebenarnya Merah lor Tapi di kamera Agak Agak pink Tapi sebenarnya Ini warnanya merah Lalu depannya Ada light indikator Dan potensi ada dua Tentunya ya dua channel Ini saklarnya Satu Tidak lupa logo Nanda audio Untuk trafonya sendiri Ini produknya Mas Bening Audio Toroid Kediri ya Bening Audio Toroid Kediri Ini 6 KVA Bolo Spek 6 KVA Dengan Tegangan 47 Double Eh kok double Triple Bolo ya Jadi tegangan Maksimalnya itu 141 Ini ada tiga ini loh Nah ini 70 Eh 47 Yang ini 94 Yang ini 41 141 Lalu untuk Ilko nya Kita pakai epsilon ya Kita pakai epsilon Ini yang ukuran Ini bola ukurannya 80V 15.000 mikro farad Ada 12 biji 12 biji Untuk PCB PSU nya Ini sudah Pakai double layer Produknya Bitronic Soalnya kalau PCB PSU Saya belum cetak Bolo Nanti Gampang kita cetak Sendiri Sementara Masih Pakai produknya Mas Bitronic Lalu untuk Bagian soft start nya Ini sudah Double relay Bolo ya Kalau power besar Di saya Itu Ya hampir semua Itu sudah Pakai double relay Kecuali yang kelas AB Kalau kelas AB Kita pakai single relay Kalau kelas AB Walaupun kelas AB 20A Itu Juga saya kasih double relay Biar apa Biar aman Bolo Nah ini biar aman Ya saklernya Tidak mudah Lelah Atau macet Nah jadi aman Just Untuk driver nya Ini pakai X30.000 Model nya Seperti ini Nah Model nya Seperti ini Ini juga Siap dirakit Bolo Sudah terpasang Pendingin Nah ini Ada yang versi 2U Ini kelas H2 2 step Kalau yang ini Kelas H3 step Ini sudah Terpasang Dan sudah Kita kasih Stample Oke Bolo Otomatis Sudah kita Tes ya Kalau Ngerakit itu Harus di tes dulu Di tes di luar Box Nah nanti Kalau sudah Fick baru Kita rakit disini Jadi biar tidak Dua kali kerja Gitu Bolo ya Lanjut Diver nya Diver nya tadi X30.000 Versi kelas H3 Step 3U Panjang 35 cm Pendingin Pakai yang Super tebal Bolo Nah super tebal Untuk mosfet nya Ini per step nya Pakai 1 Pakai 82N25 Ini Bagian step ketiga nya Ini juga 82N25 Untuk mosfet nya Ini pakai 60N 120 Artinya 600 Nah ini 600V Eh 600A 120V Sebenarnya Sudah Sangat gede Loh ya ini Sangat gede Lalu finalnya Sesuai request Kita pakai MGL Bolo Finalnya Pakai MGL Yang Seri 93 Dan Jodohnya Itu MGL 21194 Mantep Ada 10 Bici 10 set 10 set Per Mono nya Ada 10 set Jadi kalau Stereo Itu ada 20 set Bolo Itu finalnya Pakai MGL Untuk fasilitasnya Ada Inbal Protect speaker Limit Lalu ini ada Soft start nya Double relay Sudah Cus Bolo ya Lalu bagian belakang Ada Grill Kipas Ada input Breeding post nya Juga ada Ini Breeding post Socket speaker Ada Stereo Breed Ada disini Stereo Breed Seperti Biasa Bolo Pokoknya Mantep Tampilan dari atas Seperti ini Ruizik Ini trafone Agak miring Agak Kesini Sedikit Ini bukan Masalah Burnya Tapi Nilon Ya Maklum Masang Nilon Kadang Ada Miring Miring Gitu Gak Apa Tetap Kita Maklumi Penampilannya Seperti ini Penataan Kabel Sesuai Ciri khas Dari Nanda Audio Blitar Ini Nanti Coba kita Loot Tapi Ngelotnya Gak Bisa Maksimal Jadi Mohon Dimaklumi Kenapa Gak Bisa Maksimal Ya Dikarenakan Tegangannya Pasti Drop Kalau Kita Ngelot Maka PLN Itu Ya Pasti Ngedrop Apalagi Power Gede Seperti Ini Drop Parah Drop Bisa Sampai 15V Tapi Gak Apa Buat Acuan Saja Buat Ya Yang Tanya Tanya Buat Kita Kasih Videonya Secara Langsung Oke Tanpa Panjang Libar Langsung Kita Pasang Dulu Untuk Peralatannya Loh Peralatannya Oke Ini Sudah Terpasang Dulur Untuk Avonya Ini Untuk Fall RMS Lalu Yang Sebelah Sini Untuk Input Atau PLN Nya Bolo Nah Nah DLMS Apa DLMS Osiloskop Ini Nanti Kita Cek Dulu Untuk Bebannya Bebannya Berapa Ohm Soalnya Tang Amper Saya Itu Rusak Nah Ini Rusak Gak Mau Nyal Seter Beli Nanti Gampang Nah Ini Damiludnya Ada Disini Damiludnya Gode Damiludnya Gode Ini Kita Tes Dulu Berapa Ohm Berapa Ohm Oke Kita Pasang Langsung Kita Ukur Kita Tunggu Ini 8 Ohm Nah Ini Gak Genep 8 Ohm Alias 7,5 7,5 Ohm 7,6 7,6 Ohm Tapi Kalau Kita Nyo Main 4 Ohm Ini Berubah Jadi 4 Ohm 3,9 3,9 Ohm Nanti Hitungannya Gak ada Ampernya Tapi Kita Hitung Rumus Nanti Maka Rumus Oke Sekarang Kita Nyalakan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Oh Iya Tadi Ada Yang Ada Yang Kelewatan Ini Dengerkan Suaranya Kenceng Kipasnya Lalu Kipasnya Langsung Pelan Soalnya Ini Sudah Kita Kasih Sensor Nah Ini Sensor Kipas Ini Ada Sensor Kipas Nanti Kalau Pendinginnya Panas Melebihi 40 Derajat Ini Akan Nyala Kenapa Kalau Saya Pasang 40 Derajat Soalnya Biar Lekas Panas Atau Panas Sedikit Dia Langsung Nyala Jadi Biar Makin Stabil Seperti Itu Nah Ini Kiri Kanan Sudah Ada Sensor Nanti Coba Kita Tes Juga Nanti Saat Dilute Pasti Nanti Tegangan PLN Saya 221 Ini Fold Out Dari Power Ini Kita Pasang Dulu Untuk Proof Proof Oscilloscope Bukaan Dari Nanti Ini Untuk Stepper Nantilah Stepper Nanti Langsung Pesannya Langsung Dipasang Pesannya Siloscope Gini 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 Kumbel Dus Malakan Nyinggul Kanca Ini Untuk Proof Bukaan Stepper Yang Ini Untuk Sinusnya Bolo Nah Ada Disana Bismillah Kita Buka 8 Ohm Dulu Kita Buka Bismillahirrahmanirrahim Nanti Setelah 8 Ohm Baru Kita Tes Di Beban 4 Ohm Kita Buka Bolo Itu Steppernya Sudah Buka Oke Di 119 Di Vout Nya 119 PLN Juga Drop Kalau PLN Drop Ini Drop Bukan Patuan Loh Pokoknya Hacuan Saja Untuk Perhitungan Nanti Saya Tulis Di Layar Saja Di Layar Nanti Saya Tulis Sekarang Kita Pindah Di 4 Ohm Kita Cek Dulu Biar Tidak Ada Dusta Dantara Kita Kita Cek Tidak 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 Satu Tidak 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 Cek Langsung Di Ti Tidak Lalu Tidak 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 nah kipasnya kenceng lalu pelan oke masuk ini tadi saat jilut belum nyala lor ya Indah ini sudah hangat hangat sedikit boloh nanti kalau sudah agak panas baru oke sekarang kita lanjut di beban 4 ohmnya boloh kita tes di 4 ohmnya berapa ini sudah sudah klip ya udah klip di sekian 17170 untuk berhitungan nanti saya tulis lor Nah sekarang kita tes ininya ya sensor kipasnya ini kita nyalakan saja kita kasih beban Ops nah kita kasih beban segini lor kita coba nanti pasti panas ya nanti kalau lekas panas baru dia akan nyala nanti kalau sudah dingin baru dia akan off atau pelan ah nanti oke seanget ya banggan soalnya tutup atas itu dibuka lor ya kalau tutup atas dibuka kan otomatis anginnya ada yang ke atas jadi nggak fokus ke pendingin apa seder kemudian kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati